Kembali kepada Mas Edith ya, terkait dengan IASG meninggalkan level 5 ribu ini dari tadi siang ya seperti itu. Dan ini banyak yang mengatakan bahwa kemarin masih aman di angka 5 ribu, namun ini ternyata terperosok ke 4 ribu. Dan Anda melihat bahwa ini memang apa yang harus dilakukan pasar ketika saat ini angka itu sudah semakin turun dan turun? Ya, kita mesti mempersiapkan yang skenario terburuknya ya. Karena kalau kita bicara secara time frame weekly ya, secara teknikal ya, sebenarnya kalau misalnya nanti di akhir Maret IASG ditutup di atas level 4930 atau sampai 5 ribu, itu akan aman, kendrung aman. Akan tetapi apabila ternyata malah break level tersebut, bisa jadi nanti IASG akan masuk ke area 45 sampai 43. Oke, ini kita tahu juga Doe Futures juga anjlok lebih dari 1000 poin, apakah ini juga cukup berpengaruh terhadap IASG kita sebenarnya? Ya, nanti kita melihat bahwa Doe Futures ini kaitannya dengan Dojon ya, dan nanti kita akan melihat bagaimana pergerakan Dojon nanti malam, apakah cenderung terkoreksi atau tidak. Kalau dari kita sendiri, kita melihatnya dari sisi indeks EIDO-nya sendiri, dan EIDO-nya pun sampai saatnya juga masih terkoreksi juga. Oke, kalau bicara soal suku bunga, Amerika juga akan memangkas kembali suku bunga atau The Fed akan memangkas kembali suku bunga di 18 Maret mendatang gitu. Ini bagaimana Anda melihatnya respon pasar terhadap kebijakan ini? Ya, kemarin di luar perkiraan ternyata Amerika memotong suku bunga 50 basis point sendiri ya, di luar kebiasaan. Dan ini disebabkan juga oleh virus corona juga, karena mau tidak mau mereka juga harus mengejut perekonomian mereka juga, dan apabila Maret nanti juga dipotong V-Trade juga, maka mau tidak mau Indonesia juga harus menyesuaikan. Oke, nah kita tahu juga sudah ada beberapa insentif pajak yang diturunkan terkait dengan ya adanya salah satunya dampak terkait dengan ini. Nah, Anda melihat bahwa itu juga cukup nggak sih yang dilakukan untuk tadi menahan terkait dengan perlemahan ini? Nah, untuk bicara stimulus kebijakan yang kedua ya, paket yang kedua ya, ini lebih kepada impor dan pajak ya. Nah, ini juga nanti diharapkan bisa meningkatkan daya beli dan menahan laju mewabahnya corona ini sebenarnya, dari pemerintah, seperti itu. Oke, jadi Anda melihat bahwa stimulus dan juga jurus citu yang dilakukan oleh para regulator saat ini sudah cukup baik begitu dan on track? Iya, kalau menurut saya pribadi sudah cukup baik untuk melihat kondisi pasar yang seperti ini ya. Oke, baik. Satu lagi mungkin sebelum kita break, setelah dinyatakan pandemi ini sektor apa saja yang menurut Anda paling tertekan dan paling untung untuk saat ini? Ya, yang paling tertekan jelas kita lihat beberapa belakangan ini basic industri jelas tertekan. Minusnya cukup dalam ya, sekitar 6-8% sendiri. Lalu untuk sektor-sektor defensif, kalau kita melihat dari sektor konsumer, itu masih oke, dan sektor perbankan. Oke, konsumen dan perbankan. Oke, kita akan lanjutkan perbicaraan ini ya, Pupi dan Pemirsa. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.